Hingga kini Komisi 3 DPR RI masih menunda uji kepatutan dan uji kelayakan calon pimpinan KPK, karena masih ada permasalahan dalam penetapan delapan capim terpilih. Mulai dari urusan administrasi hingga masalah latar belakang pendidikan hukum atau unsur kejaksaan bagi calon pimpinan KPK. Beberapa tanggapan pun bermunculan. Menanggapi manuver yang dilakukan Komisi 3 DPR RI ini seharusnya permasalahan tentang capim KPK terkait iwala terbelakang hukum telah selesai saat Manitia Seleksi mendefinisikan pemahaman hukum. Orang yang mengerti hukum, bisa sadana hukum, tidak harus sadana hukum juga. Karena tugas KPK itu kan ada lima, ini bukan pembelaan karena saya bukan sadana hukum ya. Kalau soal itu kan urusannya Komisi 3, mau milih silahkan, kakak milih juga. Silahkan, urusan dia gitu. Tapi saya bicara pada tatanan kalau kita mau bicara soal aturan. Di undang-undang sendiri tidak ada statement yang menyebut bahwa pimpinan KPK itu harus sadana hukum. Tidak ada. Hal senada disampaikan mantan wakil pimpinan KPK, Bushiro Mukodas. Menurutnya, calon pimpinan KPK dapat berasal dari berbagai kalangan. Dulu Pak Yasin bukan sadana hukum, Pak Ariono bukan sadana hukum, Pak Amin Suraniyadi bukan sadana hukum, Pak Eririana bukan sadana hukum. Nah, tidak ada masalah. Dan membawa kebaikan pada KPK. Ketentuan yang bisa difahami ada unsur dari kejaksaan atau kepolisian. Karena di KPK setelah menyatu itu sudah lebur. Dan itu ada sistem mekanisme proses yang sekat-sekat kejaksaan kepolisian itu sudah disana tidak begitu signifikan. Sebelumnya tim Pansel telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK pada komisi tiga DPR. Dalam pleno Senin lalu, DPR mempermasalahkan empat capim yang tidak berlatar pendidikan hukum. Serta tidak adanya unsur kejaksaan yang dinilai penting sebagai penuntut umum. Komisi tiga akan menggelar pleno lanjut Kamis mendatang. Pleno untuk menentukan kelanjutan uji kelayakan capim atau justru mengembalikan delapan nama capim pada pemerintah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Komisi tiga DPR sejauh ini belum menentukan jadwal pasti fit and proper test untuk calon pimpinan KPK. Padahal masa jabatan pimpinan KPK Jelitiga akan berakhir pada 16 Desember 2015. Sementara itu Presiden Joko Widodo telah menyerahkan delapan nama capim KPK kepada DPR sejak awal September lalu. Benarkah ini manuver DPR untuk memperlemah KPK? Apa dampak dari keterlambatan fit and proper test ini pada seleksi pimpinan KPK kedepannya? Kita akan bahas dengan peneliti dari PSHK Miko Ginting dan juga politisi. Yang merupakan ke kita bahwa sebenarnya ketika pansel meloloskan tanpa ada unsur kejaksaan di dalamnya. Nah sementara KPK itu adalah siap penyidik, penuntut ya. Itu bisa produk-produk yang dihasilkan nanti pimpinan komisioner itu bisa cacat dan batal diri buku. Ketika misalnya tidak ada unsur kejaksaan, kalau misalnya dari pihak kepolisian katakan bah tidak ada yang diloloskan kemarin itu masih bisa dipahami. Karena jaksa itu juga adalah berpindah sebagai penyidik. Tapi ketika jaksanya tidak ada yang diloloskan di situ, maka siapa yang menjadi penuntut? Baik, jadi keterwakilan jaksa ini masih menjadi salah satu faktor mengapa? Menjadi salah satu pertanyaan buat kita, kenapa Pak Romli sudah memperingatkan itu. Sebagai pembuatan undang-undang 30, bahkan menurut dia bahwa salah satu, katakanlah calon pimpinan KPK yang diloloskan, apa namanya pansel dan tidak memenuhi syarat, maka itu semuanya juga, karena itu adalah kolektif kolegial, maka itu semuanya juga harus dibatalkan. Makanya ini betul-betul kita perlu dalami gitu loh. Baik, baik. Miko mau menanggapi tentang keterwakilan jaksa? Pertama soal kecukupuan waktu itu tidak hanya soal waktu yang tersisa masih banyak dan sebagainya gitu ya. Tapi karena DPR pernah tidak berjalan sering dengan undang-undang, karena tidak memilih pimpinan KPK dalam waktu 3 bulan, maka kekhawatiran seleksi kali ini berjalan juga tidak produktif juga menjadi peralasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal logika representasi ya. Ini yang kemudian juga harus dibongkar, bahwa di undang-undang nomor 30 tahun 2002 itu, kalau kita baca syarat serma tidak ada logika representasi sebenarnya. Jadi tidak ada keharusan bahwa pimpinan KPK itu harus dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Bahkan, bahkan ya, pimpinan KPK, apakah dia belasar dari latar belakang kejaksaan ataupun tidak, ketika dia menjadi pimpinan KPK, dia diberi konangan penuntutan. Jadi memang tidak beralasan, itu hal saya yang pertama. Yang kedua soal latar belakang calon misalnya. Di pasal 29 undang-undang KPK itu dikatakan bahwa yang dapat menjadi pimpinan KPK itu tidak ada sarjana hukum. Jadi sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki pengalaman selama 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, perbankan, dan keuangan. Jadi cakupannya luas sekali gitu. Nah kemudian yang berikutnya soal dokumen ya. Dokumen itu memang betul jadi pertimbangan yang dapat diminta oleh DPR. Tapi kan dalam meeting dengan pansel yang sudah tiga kali, ini seakan-akan perlu ada kesepakatan untuk melanjutkan seleksi ini lebih lanjut atau tidak gitu. Nah ini yang menurut saya perlu diwanti-wanti juga. Di sisi lain, kita juga membaca bahwa prolegnas prioritas 2016 kan belum ditetapkan. Nah jangan-jangan ya dan asumsi bahwa ini dalam upaya menaikkan daya tawar, menaikkan, apa, memasukkan.